Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtuber Pemula semuanya Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial Oke Sobat, teman-temanku semuanya Pada video kali ini Saya akan memberikan informasi Yaitu terkait dengan Tanda seru ataupun tanda segitiga Yang ada di dalamnya itu ada tanda seru Yang ada di analisis channel Di dashboard channel youtube studio Yang versi desktop ya Yang seperti ini Nah ini adalah dashboard channel Dari channel youtube saya Di analitik youtube Kemudian saya buka di bagian analitik Nah di bagian analisis channelnya Saya buka kemudian ada tanda segitiga Selanjutnya ada tanda seru di dalamnya Nah seperti ini Baik itu di dalam penayangan Kemudian waktu tonton Ataupun di subscriber Di penambahan jumlah subscriber Nah ini sempat membuat saya panik Apakah channel saya ini mendapat teguran Ataupun apa ya Apakah ini akan sangat berbahaya Buat perkembangan channel youtube saya Nah setelah saya tahu ya Cara mengatasinya Ini sangat mudah sekali ya Untuk mencari tahunya Kalian tinggal Tekan saja tanda segitiganya Seperti ini Nah kemudian akan muncul Keterangan dari youtubenya Seperti ini ya Nah di tanda serunya Perhatikan Penayangan waktu tonton Dan subscriber Nilai data yang dilaporkan Untuk beberapa tanggal Dari tanggal 23 Sampai tanggal 24 Agustus 2022 Lebih tinggi Daripada yang seharusnya Ya Jadi ini Tanda seru ini Artinya Perhatian untuk kita ya Jika kalian mendapati Hal serupa seperti ini Ya ini adalah Perhatian dari youtube Untuk kita Untuk agar menjadi tahu ya Bahwa ini Di channel saya ini Pada tanggal 23 Agustus Sampai tanggal 24 Agustus Penayangannya itu Lebih tinggi Daripada Yang seharusnya Ya Jadi Artinya Sedang mengalami Masalah Perhitungan Data penayangan Yang real time Jadi youtube Sedang memperbaiki Masalah ini Nanti Jika masalahnya Sudah selesai Sudah diperbaiki Oleh youtube Tanda segitiga ini Akan hilang Ya Nah jika Kalian masih penasaran Ya Ingin tahu Kenapa sih Ada tanda seru Seperti ini Di dashboard channel Di bagian Analitik youtube saya Ya Jika kalian ingin tahu Silahkan Kalian cari tahu Disini saja ya Di bagian Tuan youtube nya Yang ada Tanda tanya ini Kalian klik Nah kemudian Silahkan Nanti Kalian ketik saja Disini Tanda seru Di analitik youtube ya Kemudian Kalian Share saja Nah Disini juga langsung Dijelaskan sama youtube Tanda seru Dianalitik dashboard Dan tidak bertambahnya Jam tayang Dari segitiga Dengan tanda seru tersebut Youtube memberikan info Bahwa saat ini Sedang terjadi masalah Untuk real time data Pada penayangan Dan waktu tonton Dan ini Membuat data Tidak akurat Beberapa waktu Ya Nah Ini sudah jelas ya Bahwa Di channel Saya tadi Di bagian penayangan Waktu tonton Dan subscriber itu Pada tanggal 23 Dan tanggal 24 Itu sedang ada Masalah perhitungan data Nah disini Juga kita bisa Lihat-lihat Ini Orang-orang Yang punya Masalah Seperti channel Saya Tadi Disini juga Banyak pertanyaan Nah Kemudian Ada dua jawaban Disini Yang direkomendasikan Oleh youtube Banyak jawabannya Banyak jawabannya dari Nah ini kan Gambarnya Seperti ini ya Seperti punya saya Tadi Ada tanda serunya Di bagian penayangan Dan di bagian Waktu tonton Nah Kemudian Disini Juga banyak penjelasan Dari pakar Produk Gold Ya Dari segitiga Dengan tanda seru Tersebut Youtube Memberikan info Bahwa saat ini Sedang terjadi masalah Untuk Real time data Pada penayangan Dan waktu tonton Dan ini Membuat data Tidak akurat Beberapa waktu Saat ini Youtube Sedang bekerja Untuk mengatasi Hal tersebut Nah Jadi Buat Sobat Teman-temanku Semuanya Disini Jika kalian Mengalami hal Serupa Seperti ini Ya Di Analisis Channel Youtube Kalian Jangan panik Itu adalah Youtube Memberikan Informasi Tentang Masalah Yang terjadi Pada Baik itu Penayangan Atau waktu Tonton Ataupun Penambahan Subscriber Jadi Sedang ada Masalah Penhitungan Data Real time Jadi Youtube Sedang Memperbaikinya Jadi Buat kalian Yang mengalami Hal serupa Seperti ini Jangan panik Channel Kalian Tetap Aman Tidak Mengalami Teguran Pedoman Komunitas Ataupun Hal Yang Bisa Merugikan Channel Kalian Oke Sobat Teman Temanku Semuanya Mungkin Hanya Ini Saja Informasinya Buat Kalian Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Menjadi Tahu Tentang Apa Yang Terjadi Di Analisis Channel Youtube Kalian Oke Buat Kalian Yang Belum Subscribe Dan Belum Mengaktifkan Notifikasi Logo Loncengnya Silahkan Kalian Subscribe Dan Aktifkan Logo Loncengnya Supaya Nanti Ketika Saya upload Video terbaru Kalian Dapat Informasinya Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax